ini losspep T5 200 watt rusakannya LCD-nya mati tapi bisa firingnya setelah kita coba ganti ternyata LCD-nya pucat warna latarnya putih seharusnya warnanya hitam tapi apa penyebabnya coba simak selanjutnya di konten video ini simak videonya sampai selesai semoga bermanfaat ini ada telema losspep rusakannya LCD-nya mati saya tepulia selamat menikmati 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 Oke ini udah bagian bawah ya Udah kan obeng bintang T4 juga Setelah itu baru kita tinggal tarik perlahan ya Kalau pakai lakban ini nggak jatuh ya jadi takut kemungkinan jatuh dan hilang ada rubbernya lepas sekarang dibalik rubber ada baut dua bintangnya itu juga yang ini lepas ini ada baut juga kita lepas ini yang usernya ya tadi bilang itu baru berumur tiga minggu dia pakai dan tiba-tiba LCD-nya ngeblank hitam penyebabnya penyebabnya banyak hal juga ya karena web itu kadang baterainya tidak stabil kadang kita lagi hebat waktu ngepop lagi waktu kita firing ada lonjakan tegangan yang lost tidak terhambat oleh kapasitor penahan-penahannya dan mengenai tegangan tingginya ke LCD bisa juga seperti itu dan banyak faktor ini kita dorong saja ya untuk lepas bagian t-batnya tegak oh silang udah lepas ini juga ada baut baut ini untuk koneksi ke baterai ini juga enggak usah dilepas juga enggak apa-apa karena kita cuma mau ganti LCD ya nah ini seperti ini kondisi dalamnya kita bisa lepas begini hati-hati karena ini stik sistemnya soket dan pendek ya jadi takutnya dia malah jebol bagian lcd-nya seperti ini ini ada soket pengaitnya kita cumpil aja ya hai 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 oke udah kita cumpil bagian koneksi LCD-nya kelihatan ya Nah itu Hai politik tertarik ya oke Hai seperti itu Hai ini bagian dalamnya Hai harus ganti LCD ya Hai seperti ini Hai eh karena kita lagi menunggu LCD kita juga pesen maka sekian dulu tutorial untuk cara bongkar dan pemasangannya mungkin lebih mudah karena kita tinggal menurutin Hai seperti bongkar masang bautnya Hai kita tunggu LCD ini kebetulan dapat LCD tapi bukan pipa masih jadi Hai telema juga cuman dia ini bukan yang jenis DNA nya ya Nah untuk model fisiknya juga agak beda Hai yaitu Hai lebih panjang ininya Hai fleksibelnya agak panjang Hai fleksibelnya agak panjang kalau yang DNA itu dia pendek ini pendek dan ini pendek dan ininya yang biasa panjang Hai untuk tampilan dia ada bedanya kalau yang punya telema biasa itu Hai jenis yang seperti ini yang dibawah ini itu nanti jika dipasang di DNA ratarnya menjadi putih tapi untuk sementara karena memang terbilang masih lumayan mahal jadi kita pasang yang ini aja Hai jenis seperti ini kita cek ya kita cek tampilannya pakai lcd DNA yang biasa karena untuk harga masih terbilang mahal di atas 200.000 tapi itu tergantung tokonya kita dapat yang harga seperti ini tampilannya seperti ini nah di putih seperti ini tuh latarnya putih kalau untuk bawaannya jenis lcd untuk DNA juga itu tampilannya sepenuhnya normal Hai tetap latarnya hitam nggak pucat putih seperti ini dan tulisannya putih kalau ini terbalik ya ini udah bisa nanti kita pasang kita pakai yang ini aja dulu ya seperti ini kita skip dulu semoga konten kali ini bermanfaat dan Hai sampai jumpa di konten kami yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hai 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 Terima kasih.